Salam, terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami dari Kelompok 1, nama Kelompok Otot Siliaris. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan dasar manusia menurut Henderson. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu yang pertama, fisiologis, yang kedua, keamanan, tiga, cinta, empat, harga diri, lima, aktualisasi diri. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia menurut Henderson. Teori Henderson membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Henderson menyimpulkan bahwa asuhan keperawatan dasar pada setiap situasi keperawatan. Sehingga perawat dapat bekerja pada semua bidang yang khusus di rumah sakit. Henderson menyatakan bahwa perawat harus selalu mengakui pola kebutuhan dasar pasien harus mencoba menempatkan dirinya pada posisi pasien. Adapun kebutuhan dasar manusia menurut teori Henderson meliputi empat belas komponen. Yang pertama, bernafas secara normal. Dua, makan dan minum yang cukup. Tiga, eliminasi. Empat, bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan. Lima, tidur dan istirahat. Enam, memilih bagian yang tepat dan sesuai. Tujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kaisaran yang normal. Delapan, menjaga kebersihan dan penampilan. Sembilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari bahaya dari orang lain. Sepuluh, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, dan kekhawatiran. Sebelas, beribadah sesuai agamanya dan kepercayaan. Dua belas, bekerja untuk modal membiayai kebutuhan hidup. Tiga belas, bermain atau berprestasi dalam bentuk rekreasi. Empat belas, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin atau mengarahkan pada perkembangan yang normal kesehatan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia. Terima kasih.